selamat datang di ITMJS Official jangan lupa subscribe klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi SKB atau soal kompetensi bidang untuk sistem informasi geografis komputer kita mulai untuk soal yang pertama untuk dapat menginterprestasi catatan populasi spesies dan menelusuri peristiwa keracunan dan perkembangan populasi maka hal itu dapat diperoleh seorang ahli dengan menempatkan SIG atau sistem informasi geografis di bidang A. Pegunungan B. Perekonomian C. Transmigrasi D. Lingkungan E. Perkotaan jadi untuk mencatat populasi spesies serta menelusuri peristiwa keracunan dan perkembangan populasi itu merupakan sistem informasi geografis yang diperoleh oleh seorang ahli itu di bidang D. Lingkungan jadi yang berhubungan dengan populasi spesies perkembangan populasi peristiwa keracunan itu berhubungan dengan yang namanya lingkungan atau SIG di bidang lingkungan Next Perangkat keras atau hardware komputer dari sistem informasi geografis atau SIG yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer antara lain A. PDU Printer Scanner B. Scanner CPU Tab Drip Per C. Scanner D. G. G. T. J. R. CD Room D. CD PlaceDisk Printer E. Plotter printer CPU Perangkat keras atau hardware pada sistem informasi geografis yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam jaringan itu adalah C itu scanner digitizer kemudian ada CD room jadi hardware yang digunakan dalam sistem informasi geografis untuk perangkat keras untuk memasukkan datanya ke dalam sistem jaringan komputer itu adalah scanner digitizer kemudian ada CD room next salah satu manfaat sistem informasi geografis di bidang kehutanan adalah A. Analisis struktur dan tekstur tanah B. Pemantauan penerbangan dan reoisasi C. Inventarisasi produksi tanaman keras D. Pemantauan aktivitas industri hasil hutan E. Analisis banjir dan kerusakan lingkungan Salah satu pemanfaatan atau manfaat sistem informasi geografis di bidang kehutanan yaitu untuk melakukan pemantauannya terhadap penerbangan dan reoisasi atau penanaman ulang dari pada tanaman-tanaman yang ada di hutan jadi jawabannya adalah B jadi SIG di bidang kehutanan itu mempermudah kita untuk melakukan nanti yang namanya pemantauan penerbangan dan penanaman ulang kembali atau reoisasi Next Data hasil pengukuran atau pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan dinamakan data A. Ordinal B. Kualitatif C. Rasio D. Kuantitatif E. Interval Jadi hasil dari pengukuran atau pengamatan dalam bentuk bilangan ya itu sering disebut dengan data yang namanya D atau kuantitatif jadi jawabannya adalah D ini bisa dilihat penjelasannya data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau measurable atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan sedangkan kalau kualitatif data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka berarti kalau kualitatif itu data yang bukan dalam bentuk bilangan atau angka tapi berupa gambaran mengenai objek penelitian sedangkan data original itu merupakan level pengukuran yang lebih tinggi dari data nominal dan termasuk data kualitatif kalau data interval adalah itu mempunyai tingkatan pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal angka yang digunakan dalam data ini selain menunjukkan urutan juga dapat dilakukan operasi matematika berarti operasi perhitungan kemudian ada lagi yang terakhir itu data rasio tipe data dengan level pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan tipe data yang lainnya berarti datanya lebih tinggi perhitungannya dari data ordinal kualitatif maupun kuantitatif tapi di soal sini adalah pengukuran data pengamatan yang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka itu adalah kualitatif tapi kalau tidak dalam bentuk angka itu adalah kualitatif jadi di sini jawabannya adalah D next salah satu keunggulan sistem informasi geografis merupakan sistem informasi geografis menggunakan komputer yaitu A. tidak memerlukan banyak ruang untuk menyimpan data B. data tidak dapat digunakan untuk analisis statistik C. lambat dalam mengolah data D. penyimpanan data tidak akurat E. memerlukan banyak ruang untuk menyimpan data salah satu keunggulan sistem informasi geografis merupakan sistem informasi geografis menggunakan komputer salah satu keunggulan dari sistem informasi geografis menggunakan komputer yaitu tidak memerlukan banyak ruang untuk penyimpanan data jadi jawabannya adalah A next salah satu kekurangan dari sistem informasi geografis yaitu A. mudah dalam proses pengolahan data spasial wilayah B. penyimpanan data ringkas dan hemat tempat C. data dapat dianalisis secara cepat tepat dalam waktu lama D. data tidak mudah ditransformasikan pada media lain E. relatif lebih mudah dibandingkan dengan survei lapangan jadi salah satu kekurangan sistem informasi geografis yaitu adalah data dapat dianalisis secara tepat tepat dalam waktu yang lama jadi jawabannya adalah C next di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari sistem informasi geografis yaitu A. memanipulasi B. analisis C. menyimpan D. menguraikan E. mengelola jadi di bawah ini yang bukan ya yang bukan berarti yang tidak ya yang tidak merupakan fungsi dari sistem informasi geografis yaitu adalah D. menguraikan kalau memanipulasi, menganalisis, menyimpan dan mengelola itu merupakan fungsi dari sistem informasi geografis jadi yang bukan adalah menguraikan jadi jawabannya D next perangkat yang digunakan CPU untuk menyimpan data yang dimasuk yang masuk dinamakan A. software B. output device C. storage D. RAM E. input device jadi perangkat yang digunakan CPU atau Central Processing Unit untuk menyimpan data yang masuk itu dinamakan adalah jawabannya RAM jadi jawabannya adalah D read only memory next fungsi sistem ini adalah untuk mengorganisasikan data A. subsistem penyajian B. subsistem masukan C. subsistem pengolahan D. subsistem penyimpanan E. subsistem pengajian pengkajian jadi fungsi sistem informasi dalam untuk mengorganisasikan data disini ada 5 pilihan subsistem penyajian subsistem masukan subsistem pengolahan subsistem penyimpanan subsistem pengkajian jadi yang untuk mengorganisasikan data itu merupakan subsistem penyimpanan jadi jawabannya adalah D next dibawah ini yang tidak termasuk hardware dalam sistem informasi geografis yaitu hardware pangkat keras berarti yang tidak termasuk yang bukan A. hard disk B. digitizer C. printer D. art view E. floater jadi yang bukan termasuk hardware atau perangkat keras dari sistem informasi geografis itu adalah art view karena art view itu termasuk ke dalam perangkat lunak atau software kalau hard disk digitizer printer floater itu merupakan hardware atau perangkat keras dari sistem informasi geografis next salah satu manfaat sistem informasi geografis dalam pembangunan wilayah adalah A. pengamatan wilayah banjir dan sumber daya alam B. perluasan jaringan bisnis dan marketing C. perencanaan data ruang dan pemukiman D. inventarisasi taman, laut, dan sejenisnya E. pemanfaatan wilayah pasang surut dan abrasi salah satu manfaat dari sistem informasi geografis dalam pembangunan wilayah itu adalah perencanaan tata ruang dan permukiman jadi jawabannya adalah C jadi SIG kalau di dalam pembangunan wilayah itu manfaatnya adalah untuk merencanakan tata ruang dan permukiman Terima kasih sudah berkunjung di channel ITMJS Official sampai ketemu pada pembahasan berikutnya jangan lupa klik subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih